Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Salam persahabatan dari saya Al-Fakir Rahmat Aska Al-Zaini Di video kali ini saya akan memutarkan sebuah video dari Gus Yahya Ketua Umum PPNU Menyikapi Partai Kebangkitan Bangsa Seperti apa Videonya Silahkan Disimak Bismillahirrahmanirrahim NU yang paling mendasar itu Soal warga Karena jelas ada banyak warga NU Yang Menjadi koh situan PKP Tapi juga banyak warga NU Yang tersebar di Partai-partai lain makanya kami tolak adalah Klaim eksklusif PKP terhadap NU Tidak bisa Ini nanti gimana warga yang ada Di Tulkarno Pedengi Gret dan lain-lain itu warga NU juga Maksudnya Mau gak kita akui kan kita gak bisa paksa juga mereka untuk Ikut PKP gitu Jadi PKP tidak punya klaim eksklusif atas NU Itu Sehingga ya Gak bisa juga misalnya PKP menyalah-yalahkan Keputusan kelembagaan yang dibuat oleh NU Apakah ini ada kaitannya dengan pemilu? Ya mungkin dalam persesan mereka begitu Tapi Ya kan gak bisa lalu NU secara kelembagaan Atau PBN itu secara kelembagaan Dikait-kaitan dengan itu Ya bahasa saya Enggak lah kau hanya seduhi kok Nyalahkan orang gitu loh Jadi ya Karena kemarin di Pemilu Kita tahu ya guys PKP Dan Cawabresnya Di nomor 1 Kita teruskan Ya ini Ini Silahkan saja Tapi Kursuannya akan kemudian serangan ditujukan kepada Lembaga Padahal Ya jelas Bahwa PKP tidak punya otoritas apapun Dalam Pengambilan keputusan Di lingkungan kelembagaan NU Kan gitu Kami punya mekanisme Kami punya macam-macam Bukan berarti kami gak mau ngurus PKP loh ya Kan berarti itu Karena Kami tahu banyak warga NU ada disana Yang memang harus kami Perhatikan juga Tapi Lagi ada banyak warga NU juga di Tempat lain Yang juga harus kami Tayani semuanya Bagaimana tanggapan kalian Tentang Partai Kebangkitan Bangsa Wallahul mafiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tolong Komentar Yang Baik Dan jangan menjelekkan Satu Dan yang lain Kita bersaudara Sama Indonesia Bagaimana tanggapan kalian